Halo, selamat datang di youtube channel saya kembali Hari ini kita akan membahas lagi, kita akan mengumpas tuntas lagi tentang si golongan darah O Nah buat kalian yang bergolongan darah O Atau kalian lagi stalking sama seorang yang bergolongan darah O Ini tuh kayak senjata banget sih buat kalian Supaya kalian tuh tau 10 tips PDKT dengan golongan darah O Nah jangan keskip ya dari 1 sampai 10 Itu hal penting banget deh buat kalian ketahui Dan buat kalian lakuin juga kalau kalian mau PDKT sama si golongan darah O Langsung aja ya, check it out Yang pertama adalah Jadilah seseorang yang mandiri Entah kenapa si golongan darah O ini Emang suka banget gitu sama seorang yang mandiri Jadi di depan mata dia tuh kamu tuh harus menjadi seorang yang mandiri guys Harus yang, kalau misalkan kamu tuh bisa gitu segala hal Bisa melakukan segala hal dengan sendiri Gak banyak melepotin orang Itu dia tuh suka, semakin mandiri tuh Mereka tuh bakal semakin suka Kayak gitu Lanjut yang kedua Jangan terlalu intens berkabar Dengannya karena ia merasa cepat risih Buat kalian lagi PDKT sama golongan darah O Please banget jangan kayak yang tiap menit, tiap detik kalian tuh ngumber si golongan darah O ini Karena mereka tuh cepat risih Kalau misalkan mereka di, misalkan di WA terus Kamu lagi apa, bla 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 Sebagainya dari pagi sampai malam Itu mereka tuh risih Dan tuh gak suka kayak gitu Jadi jangan intens berkabar Jadilah seseorang yang kalau misalkan mau ngabar itu ya Yang poinnya aja, pentingnya aja kayak gitu Dilanjut yang ketiga Mempunyai sense of humor But no over Jadi buat kalian yang mau ngedeketin si golongan darah O ini Kalian tuh harus bikin mereka tuh tersenyum, ketawa kayak gitu Kalian tuh punya humor Humor yang gak berlebihan gitu Jangan sampai menyakiti perasaan, perasaan dia atau perasaan orang-orang dan sebagainya Jadi tetap kalian walaupun punya humor Kalian tapi gak boleh berlebihan Yang keempat Realistis dan minim drama Dan entah mengapa si golongan darah O ini seneng banget hal-hal yang berbual realistis Dan mereka tuh gak suka drama-drama percinta Bukan drama dalam film ya Tapi ini tuh drama kalau misalkan dia lagi menjalani Apa? Menjalani hari-harinya dengan benar drama tuh mereka gak suka Ya udah jadi seorang yang realistis aja gitu Buat si golongan darah O Yang kelima, jangan cemburuan Karena si golongan darah O tadi ini Dia tuh bakal cepet risih banget ya Jadi kalian tuh jangan deh Maksudnya cemburuan yang berlebihan sama dia Dia tuh bakal gak suka dengan hal itu Jadi kalau misalkan mau PDKT Ya udah Jangan sampai kalian menunjukkan kalau itu cemburuan Mereka gak suka Dilanjut yang keenam Support semua kegiatan Nah si golongan darah O ini adalah seorang yang aktif Dari kegiatan satu sampai kegiatan lainnya Fungsinya atau apa ya Kalau misalkan kalian mau PDKT sama si golongan darah O ini Kalian tuh harus support semua kegiatannya Misalkan dia paginya kerja Misalkan sampai sore Terus sorenya misalkan untuk salat Terus malamnya dia kongko sama temen organisasinya Atau temen kantornya Pokoknya sesuatu hal yang bener-bener dia sukai Tentang kegiatannya Kalau itu jangan ngelarang-larang Kalian harus support Karena mereka membutuhkan Nah itu kayak di headline banget ya Mereka tuh membutuhkan keorang yang support semua kegiatannya Kayak gitu Dilanjut yang ketujuh Jangan kode-kode Golongan darah O ini Tadi kan dibilang tuh realistis banget Terus karena saking realistisnya Mereka tuh gak suka kode-kode Misalkan kayak gini Aku lapar Udah kayak gitu doang Terus dia bingung dong Terus apa gitu Ya kalau emang kalian mau ngajakin jalan Jangan bilang aku lapar gitu Tapi langsung aja Ayo kita misalkan ketemu Ayo kita hangout disini Nah dia tuh lebih Lebih terbuka gitu Dengan hal-hal seperti itu Karena dia bener-bener realistis Jadi jangan sampai yang bikin kode kayak gitu Mereka tuh kayak yang Gak bisa membaca kode itu Malah mereka tuh bingung jadinya Jadi harus bener-bener itu the point ya guys Lanjut nomor delapan Menjadi seorang pembimbing langkahnya Tadi kan udah disebutin Kalau misalkan dia tuh punya aktivitas Dari pagi sampai malam Nah dia tuh bener-bener butuh banget Sosok yang menjadi pembimbing langkahnya Kadang seseorang itu kan bisa aja Kalau di aktivitas Dia ada Bukan jalan butuh sih Tapi kayak yang Persintangan jalan lah Dia bingung mau kemana gitu Nah kalau itu harus menjadi seorang Yang bener-bener Ngebimbing dia Ngasih arahan dia Baiknya ini Baiknya ini Kayak gitu Tapi jangan sampai kalian Ngelarang Pokoknya Apapun Kegiatannya disupport Dan kalian harus Memimbing dia Ke Arah yang benar Memimbing dia lah intinya Langsung aja Lanjut nomor 9 No judgment Orang-orang golongan darah O tuh gak suka di judgment aneh-aneh Nah kalau misalkan Kalian mau dapetin orang-orang Golongan darah O Karena tadi dia Misalkan sibuk Terus kalian judgment Ih kamu sudah sibuk banget sih Ih kamu bener-bener Jadi manusia yang gak punya waktu Aduh itu udah kayak yang Miss Black Miss banget Miss banget Karena mereka tuh gak suka Ada orang yang nge-judgment mereka Seenaknya gitu Karena mereka itu Senang hal-hal yang Apa ya Mendukung semua aktivitasnya Kegiatannya dibanding sama orang yang Gak tau apa-apa Tiba-tiba men-judgment Jadi kalau mau PDKT-an Please no judgment Sudah Dilanjut yang terakhir Nomor 10 Percaya diri yang tinggi Nah entah kenapa Si golongan darah O ini Senang banget sama seseorang itu Percaya diri itu Jadi jangan Penakut Jangan insecure Mereka senang sama orang yang Misalkan vokal Sama orang yang tadi bitter Karena mereka tuh kan Sifatnya mudah kagum sama seseorang Karena itu Emang Apa ya Emang jiwanya seperti itu Mudah kagum sama seseorang Karena mereka tuh suka Dengan hal-hal yang berbau Percaya diri Yang tinggi Jadi kalau misalkan Kalian PDKT sama Se golongan darah O Kalian tau sebenernya Percaya diri Kalau kalian tuh Adalah sesuatu yang pantas Diperjuangkan Atau sesuatu yang pantas Didapankan Nah gimana guys Menurut kalian Yang bergolongan darah O Atau kalian lagi Stoking golongan darah O Peace banget tuh Diikutin dari step 1 Sampai step Sepuluhnya Itu bener-bener Apa ya Ya something Worth lah Saya selalu bilang Kalau itu tuh something Worth Karena emang bener-bener Itu yang mereka butuhkan Kalau mau deketin Golongan darah O Ya ini stepnya Nah gitu guys Jangan lupa Di like Comment Share and subscribe Channel ini Dan nantikan lagi Kita akan membahas Kupas tentang Golongan darah berikutnya See you next time I'm gonna